Intro Hari ini Di tema bulan Maret Tujuan yang Mulia Hari ini saya Berkesempatan untuk sharingkan Tentang berfungsi dalam tujuan ilahi Katakan berfungsi Katakan kepada orang di kanan kiri kita Berfungsi Sekali lagi katakan dengan antusias Kamu harus berfungsi Setiap kita harus berfungsi Dalam tujuan ilahi Jangan jadi orang yang segera nonton Tapi jadilah pribadi-pribadi Yang berfungsi Kita akan belajar dari kisah Paulus 1 Timotius 1 Ayat 12-14 Ucapan syukur Atas kasih karunia Allah Saya akan bacakan Aku bersyukur kepada dia Yang menguatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia Dan mempercayakan pelayanan ini Kepadaku Aku yang tadinya seorang penghujat Dan seorang penganiaya Dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasih aninya Karena semuanya itu Telah kulakukan tanpa sepengetahuan Yaitu di luar iman Malah kasih karunia Tuhan Kita itu telah dikaruniakan Dengan limpahnya Kepadaku Dengan iman Dan kasih Dalam Kristus Yesus Katakan amin Saul belum Paulus itu bertobat Kita tahu ya Saulus itu Paulus belum bertobat Kita tahu kehidupannya Kita tahu bagaimana dia hidup Hidupnya berantakan Hidupnya jatuh Kedalam dosa Dia mencari orang-orang percaya Untuk dibawa Dimasukkan ke dalam penjara Dan dianiaya Itu kisah masa lalu Paulus Tapi orang seperti Paulus Ketika dia bertobat Dia bisa mengucap syukur Ada banyak diantara kita Ketika kita bertobat Bukannya kita mengucap syukur Tapi mulai memikirkan Yang lalu kayaknya lebih enak Padahal segala sesuatu yang dosa Itu gak ada enaknya Daging Nyenangin daging doang Tapi gak ada enaknya Nah Bapak Yesus Secara sekalian Kita akan belajar Dikatakan seperti ini Malah kasih karunia Tuhan itu Telah dikaruniakan Dengan limpahnya Kepadaku Dengan iman dan kasih Dalam Kristus Yesus Kasih karuniannya Itu melimpah sekarang Paulus Tapi kita akan belajar Dari Paulus Dibalik kesalahan Dibalik kegagalan Dan semua hal buruk Yang dulu dia lakukan Ketika Paulus bertobat Ternyata Tuhan menguatkan Paulus Ternyata Tuhan menguatkan Paulus Yang artinya Semua dari kita pun Ketika kita bertobat Sebenarnya Tuhan itu menguatkan kita Bapak Yesus Tuhan menguatkan kita Di fase-fase Dimana kita Ketika kita mungkin Bertobat dari dosa-dosa kita Tuhan tidak Tinggalkan kita sendirian Yang setuju Katakan amin Ya Untuk itu hari ini Mari kita lihat Apa sih Yang Paulus syukuri Dari apa yang Tuhan Kuatkan dalam hidupnya Yang pertama Tuhan itu memandang Jauh ke depan Jauh ke depan Dia 12 dikatakan seperti ini Karena ia menganggap Aku setia Tuhan itu jauh ke depan Jauh sebelum Saulus jadi Paulus Sebelum Saulus jadi Paulus Tuhan sudah lihat Ini orang setia Ini orang setia Nah hari ini Kita pun harus memandang Kehidupan kita Belajar melihat Dari sudut pandang Tuhan Bukan melihat Oh aku ini Seorang yang gagal Aku seorang yang tidak bisa apa-apa Aku seorang yang berdosa Oh orang itu Orang gagal Orang berdosa Kita harus ubah itu Harus ubah Belajar melihat Dari sudut pandang Tuhan Bahwa kehidupan kita Tidak selamanya Akan seperti Yang lalu-lalu Mungkin akan bertanya Lah Pak Denny Gimana caranya Kita kan bukan Tuhan Kita gak tahu ke depan Kita akan seperti apa Kita gak kode ke depan Orang itu akan seperti apa Hal yang sederhana Sederhana sekali Sederhana sekali Jika Paulus Bisa bertobat Saulus bertobat Jadi Paulus Orang lain Yang buruk sekalipun Atau kehidupan kita Yang buruk sekalipun Juga bisa diubah Juga bisa diubah sama Tuhan Jadi baik Yang setuju Hal yang sama Ayo kita lihat Ayo kita lihat Paulus itu seperti apa Kita buka bersama-sama Kisah para rasul 8 Ayat 3 Kisah para rasul 8 Ayat yang ketiga Saya akan bacakan Tetapi Saulus berusaha Membinasakan Jemaat itu Dan ia memasuki rumah Demi rumah Dan menyeret laki-laki Dan perempuan keluar Dan menyerahkan mereka Untuk dimasukkan Kedalam penjara Paulus itu berusaha Membinasakan jemaat Orang-orang percaya Masuknya itu Ketok dari rumah Ke rumah Anda melihat ya Orangnya itu getol sekali ya Wah semangat Rajin gigi Wah tapi Giginya dalam hal yang gak aktif Bawa itu Kedalam penjara Itu Saulus loh Itu Saulus loh Kita lihat lagi Kisah para rasul 9 Ayat 13 Saya akan bacakan juga Jawab Ananias Ini ketika Tuhan Ngomong sama Ananias Nanti kamu akan ketemu Sama Paulus Yang akhirnya Ananias Mendoakan Dan akhirnya Paulus matanya terbuka Tercelikan Bisa melihat lagi Dilihat disini Jawab Ananias Tuhan Dari banyak orang Telah ku dengar tentang Orang itu Ananias loh Dari banyak orang Aku udah dengar tentang itu Tuhan Orang itu tuh aku udah tau Betapa banyaknya Kejahatan yang dilakukannya Terhadap orang-orang Kudusmu di Yerusalem Dan dia datang kemari Dengan kuasa penuh Dari imam-imam kepala Untuk menangkap Semua orang Yang memanggil Namamu Tuhan Dia pegang kuasa Penuh loh Bisa ya Kita ngeliat Seorang Saulus Orang yang Bedor pintu Setiap rumah Pintu setiap rumah tuh Dan juga orang Yang dipercaya oleh Imam-imam Untuk menangkap Orang-orang percaya Bisa bayangin gak Paulus orangnya Seperti apa Tapi orang seperti itu Tuhan jauh memandang Kedepan Semenjak dia masih Seperti ini Tuhan sudah lihat Saulus Seperti Paulus Tuhan sudah lihat Maksudnya dalam kehidupan kita Kita mungkin gak tau Kedepan kita akan Seperti apa kan Kita gak bisa melihat Masa depan Kita gak bisa melihat Orang itu Kedepan akan seperti apa Kalau anda bertanya Pak Denny terus gimana Belajar kisah ini Belajar melihat Seseorang Gak cuma dari Backgroundnya Tapi belajar melihat Orang itu Kalau nanti dipegang Tuhan Kehidupannya akan seperti apa Setiap orang itu Bisa berubah Yang mengerti katakan amin Setiap orang itu Bisa berubah Jangan berhenti disitu Tapi temukan juga Potensi terpendam Yang selama ini Dia belum tau Potensi terpendam Yang selama ini Karena dia fokusnya Untuk melakukan Kejahatan dosa Paulus gak tau Ada potensi terpendam Dalam hidupnya Apa itu Seorang yang gigih Seorang yang rajin Gedor-gedor pintu Sampai jadi orang Kepercayaan Ternyata Ketika dia bertobat Dia jadi orang gigih Kalau anda lihat Kisah hidup Paulus Orang gigih Racin Getong Beritakan firman Bahkan sampai disana Mark clear Nah lihat ya Dalam hidup kita Ketika kita melihat seseorang Kita melihat diri kita Belajar Bapak dosa harus kalian Lihat Setiap orang itu bisa berubah Yang kedua Temukan potensi terpendam Yang mungkin Selama ini gak disadari Oleh orang itu Walaupun anda sendiri Yang mungkin selama ini Potensi itu malah dilakukan Untuk menyakiti Allah Tuhan ngomongkan Tuhan ngomongkan Saulus Mengapa kau menganiaya aku Potensi itu dilakukan Untuk menganiaya Tuhan Diubah Ada banyak orang yang sudah bertobat Mereka tidak memaksimalkan potensi Yang ada dalam dirinya Untuk memuliakan Tuhan Mereka cenderung jadi Orang percaya yang sudah Ya sekedar Ya udah aku udah percaya Tuhan Nextnya aku belum tahu nih Nextnya Temukan potensi itu Kita memang Gak bisa melihat langsung Kedepan akan seperti apa Tapi kita tahu Rancangan Tuhan itu Pasti damai sejahtera Bukan rancangan mencelakakan kita Minimal Temukan potensimu Kalau engkau dulunya Seorang yang berkelahi Bukan berkelahinya yang dibawa Oh berarti sekarang aku berkelahi Untuk membawa orang-orang Kenal Tuhan Oh kamu harus kenal Tuhan Kalau enggak tak jotos Bukan Bapak-Bapak Tapi keberaniannya itu loh Itu talenta terpendam Yang mungkin gak diketahui orang lain Orang ini punya keberanian ya Kasah itu Yang mengerti kata namen Ya Ayo pandang diri kita itu berharga Ketika kita sudah gagal Total berantakan Dan kita bertobat Jangan berpikir bahwa Semuanya telah usai No Tuhan akan mengerjakan Hal-hal baru dalam kehidupanmu Yang percaya katakan amin Yang percaya berikan kemuliaan Bapak Tuhan Ya Akan ada hal-hal baru Yang Tuhan kerjakan Dalam kehidupan kita Maka dari itu Pandang Dari sudut pandang Tuhan Dengan apa Menyadari Setiap orang Bisa berubah Lalu apa Temukan potensi Yang selama ini terpendam Yang kita mungkin lakukan Justru dengan potensi kita Untuk menyakiti Tuhan Kita ubah Untuk memuliakan nama Tuhan Ada mutiara-mutiara terpendam Yang kita gak sadari Karena kita hanya fokus Jatuh bangun dalam dosa Amin Sama-sama Saya berdoa Kita semua bisa menangkap Apa potensi dalam hidup kita Yang sebenarnya bisa dipakai Untuk memuliakan nama Tuhan Gak kita simpan Karena kita gak tau apa-apa Tapi kita ngerti Oh ya Aku pernah gagal ini Tapi dalam kehidupanku Ternyata Tuhan taruh hal ini Dari dulu Tuhan taruh Supaya aku bisa memuliakan Tuhan Dengan potensiku ini Amin Karena Tuhan itu Melengkat jangka panjang Tuhan itu Sedari anda lahir Oh ya Bapak-Ibu suruh sekalian Tuhan udah tau Ujungnya anda seperti apa Tapi dalam hidup kita Kita mungkin gak tau Makanya temukan Akan repot Kalau Tuhan Lihatnya jangka pendek Oh orang ini Orang yang berdosa Sudahlah Orang ini berdosa Gak bisa apa-apa Tuhan gak akan pakai kita Tuhan itu Lihatnya jangka panjang Sekalipun kita seakan-akan Pendosa Orang yang gagal total Memang tabur Apa yang kita tabur Akan kita tuai Tapi apa yang gagalan Kita kesalahan kita Ketika kita terus Melihat ke depan Kita mengerti bahwa Setiap orang bisa berubah Kita pun bisa berubah Dan belajar Temukan Potensi yang Tuhan Taruh dalam kehidupan kita Yang sebenarnya Tuhan taruh itu Untuk kita bisa memuliakan Tuhan Amin Belajar kayak Paulus Seorang gigih Gigih sekali dia Menangkap orang-orang percaya Dimasukkan Kedalam penjara Dengan kegigihannya pula Dia memberitakan firman Sampai ke bangsa-bangsa Bagaimana kegigian melakukan Suatu hal yang buruk Diubah Tuhan Potensi itu dimaksimalkan Menjadi potensi Untuk memuliakan nama Tuhan Untuk berdampak Dalam kehidupan orang-orang Di sekitarnya Seperti lagu yang tadi Kita gak bisa Cuma peduli Dalam diri kita Hidup kita ini loh Saya ada di salah tiga Saya punya Ada rencana Tuhan Saya 2009 Saya gak pernah tahu Kalau hari ini Saya akan seperti ini Tapi karena saya belajar Ada potensi apa Asah 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 Tuhan bawa Bawa Hari ini Apa yang jadi potensimu Apakah kau masih bergumul Aku ini orang yang berdosa Gak mungkin lah Tuhan akan terima aku Ayo Rubah Bapak dan Saudara sekalian Bukan saatnya lagi Kita mengasihani diri Dan meratapi Ini saatnya Kita sadar Setiap orang bisa berubah Kalau Paulus bisa berubah Saulus bisa berubah Jadi Paulus Kita pun bisa Katakan kita bisa Katakan kepada kanan kiri Bapak dan Saudara sekalian Katakan seperti ini Kamu bisa berubah Saya berdoa Perubahan itu keputusan Saya berdoa setelah ibadah ini Ada banyak orang-orang Yang akan memutuskan Oke aku harus berubah Cara aku hidup harus berubah Lebih berkenan Aku punya pasangan Aku mau lebih berkenan Dalam hubunganku Aku punya suami istri Aku mau lebih berkenan Aku punya pekerjaan Aku mau lebih berkenan Aku punya studi kuliah nih Di kampus UKSW tercinta Aku mau berubah Aku gak mau sama lagi Karena aku akan temukan potensi-potensi itu Saya berdoakan ada orang-orang seperti itu Yang gak menyanyiakan potensi yang Tuhan taruh dalam hidupnya Hanya untuk berjumah Dan tidak digunakan Amin Yang kedua Apa yang Paulus syukuri Yang pertama Paulus mensyukuri Bagaimana Tuhan Memandang jauh ke depan Kalau Tuhan memandangnya pendek Cuma melihat dari masa lalu Paulus Udah Masa lalu Paulus kita tahu ya Orangnya seperti apa Gak mungkin Paulus bisa berpikir Gak mungkin Aku akan apa Diampuni dengan kesalahan seperti itu Tapi Tuhan itu melihatnya Jangka panjang Bahkan hari ini Tuhan itu mengasih orang-orang yang belum percaya kepadanya Justru Tuhan itu meminta kita Mengerjakan amanat aku Pergi jadikanlah semua bangsa muridku Semua bangsa Bukan cuma satu dua orang Semua bangsa Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini Dia bahkan kirimkan anaknya yang tunggal Ganti dosa kita Ada orang-orang di luar sana Belum percaya Tuhan Tuhan itu sayang sama mereka Sayang Dan bagian kita loh Ketika kita bisa menemukan potensi Dalam kehidupan kita Bisa kita pakai untuk memulihkan nama Tuhan Kehidupan kita gak akan berdampak Cuma untuk diri kita saja Tapi untuk orang-orang sekitar kita Untuk mereka melihat ada Tuhan Dalam hidup kita yang bersetuju Katakan amin Amin Jangan sekuliah hanya untuk kuliah Jangan kerja hanya untuk kerja Setinggi apapun Kita dibawa dalam dunia usaha Pekerjaan bisnis kita Dalam studi kita Ada rencana ilahi Tuhan pengen kita berdampak Untuk orang lain Tuhan pengen kita Memperkenalkan pribadinya Kepada orang-orang di sekitarnya Hari ini Jarang Ada orang-orang percaya Yang masih berpikir bahwa Semakin dia dibawa tinggi Pengaruh Itu semakin besar Pikirannya sekarang semakin dibawa tinggi Berkat yang aku terima makin besar Betul Tapi Gak cuma berkat Kita diberkati untuk memberkati orang lain Dampak pengaruh kita pun harus semakin besar Justru semakin tinggi kita dibawa naik Semakin kita akan melihat Ada banyak orang-orang yang butuh Tuhan Yang kita gak bisa lihat ketika kita hanya disini Ketika disini kita melihat Oh lebih luas Amin Tuhan punya rencana Dengan setiap potensi yang ditaruh dalam kehidupan Anda Tuhan punya rencana Makanya Tuhan memandang Anda jauh ke depan Tuhan percaya kepada Anda Tuhan melihat Anda sebagai orang-orang Yang nantinya akan berpartner dengan Tuhan Bukan hanya orang-orang yang cuma sekedar diam duduk Menonton suatu kebangunan rohani Tapi orang-orang yang melihat Ada teman kos, teman kerja, teman bisnis Belum kenal Tuhan Itu diperkenalkan sama Tuhan Mereka memperkenalkan Tuhan melihat teladan Kesaksian Firman, doa Amin Amin Ayo sama-sama Yang kedua Apa yang membuat Paulus itu bersyukur Tuhan menguatkan Dengan cara apa Yang kedua Tuhan mempercayakan Dan memberi kesempatan Paulus Untuk melayani dia Dia selanjutnya dikatakan seperti ini Karena ia menganggap aku setia Dan mempercayakan pelayanan ini Kepadaku Mempercayakan Katakan mempercayakan Katakan yang lebih antusias Mempercayakan Tuhan mempercayakan Dan memberikan kesempatan Kepada Paulus Untuk melayani dia Paulus yang seorang penghujat Paulus yang seorang penganiaya Seorang yang ganas Tapi Orang seperti ini Dikasih kesempatan Dikasih kesempatan Sama Tuhan Untuk melayani dia Apalagi kita Apalagi kita Apalagi kita Bapak Ibu disuruh sekalian Kepada orang yang seperti itu aja Tuhan masih memberikan kesempatan Untuk orang itu melayani dia Apalagi kita Ada kesempatan Ketika kita sudah bertobat Kesempatan dibuka Untuk kita melayani dia Tapi dalam kehidupan kita Kita gak mau ambil Kesempatan itu Kita hanya tenang-tenang saja Santai-santai saja Yang penting aku percaya Tuhan cukup Kesempatan Dan kepercayaan Tuhan taruh buka Selebar-lebarnya Untuk kita bisa melayani dia Melayani Tuhan itu privilege Sebuah kehormatan Sebuah suka cita Yang tidak bisa digambarkan Dengan kata-kata Saya rindu sekali Melayani son Kangen setengah mati Saya son main di belakang Dari yang tadinya Ketika mau pelayanan Cuma karena saya oke Karena gak ada orang Saya ikut disitu Sampai di titik ini Saya kangen melayani Sebagai son main Kenapa tau son main Ini kalau gak ada son main Mati semua nih sonnya Gak ada yang operasiin Suara drum, gitar Gak karuan Tuhan memberikan kesempatan Kepada kita Untuk kita bisa melayani Tuhan Itu sebuah kehormatan Sebuah kehormatan Bayangkan ya Jika seseorang itu Keluar dari penjara Tidak ada yang menerima Tidak ada yang mempercayai Tidak ada yang mendukung Anda akan temui Bapak Ido Surah sekalian Orang-orang itu Yang habis keluar Akan melakukan hal bodoh Yang sama Dengan yang dia lakukan dulu Akhirnya Akhirnya Orang jatuh lagi ke dalam Dosa dan masuk penjara Ketika kita melayani Kita sedang membawa kehidupan kita Masuk dalam porus kehendak Allah Kita membawa kehidupan kita Gak keluar dari rencana Tuhan lagi Yang tadinya aku adalah orang yang mendosa ganas Ketika aku melayani Aku dilatih Untuk mengerti hati Tuhan Aku dilatih Untuk melayani Untuk mengerti Si hati Tuhan Untuk mengerti hati Tuhan Mengerti kehendak Tuhan Sehingga ketika aku ketemu Orang yang tadinya Melukai aku Justru ketika aku sudah melayani Ada kontrol diri Dalam hidupku Aku mengerti Aku melayani Tuhan Aku gak boleh Mencontohkan yang buruk Kita melayani Bapak-bapak Sekalian Karena kita Mau terus berada Dalam porus kehendak Allah Saya minta ada pemain drum gak? Disini L mana? L Disini L Mainin L Kalau kita bisa Melayani Tuhan Itu gak di gereja doang Ya ya Setuju ya Melayani Tuhan Tidak di gereja doang ya Betul? Setuju? Tapi kalau anda bisa melayani di luar Kenapa di rumahnya sendiri Anda gak berani melayani Duduk di drum ya Bukan di drumnya Duduk di kursinya Kalau kita bisa melayani Di luar Kenapa di rumahnya sendiri Kita gak berani melayani? Halo Kita jago melayani di luar Wah Hebat sekali kita Bapak-bapak Melayani di luar Oh semua orang Sampai Wow ini orang Melayani dengan hati Melayani dengan tulus Membanggakan nama Tuhan Tapi kenapa di rumah sendiri Kita gak berani melayani Tuhan Melayani Tuhan Itu memberikan kepada kita Kehidupan yang terus berpaut Dalam poros ganda Allah Menjaga kita Menjaga kita Justru Semua satu modelnya Melayani itu full timer aja Kamu ketuk cuma Satu Iramanya sama semua Berang 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 Coba Yo Kalau full timer semua bunyinya seperti ini Melayani full timer aja Semuanya seperti ini Iramanya Berang 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 Satu tipe full timer semua Tapi coba mainkan Mainkan aja yang keren Yang kamu bisa Drummer loh Sudah lulus Ya kan Terus Dengerin Oke Stop disitu Stop Beda gak Ini tubuh Kristus Kita melayani Ada yang melayani multimedia Ada melayani service production Ada yang PAO Dan gak cuma full timer Lebih indah Suatu keriza itu Kalau kita hanya melihat Oh pelayanan itu Untuk pemimpin-pemimpin aja Iramanya Dah 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 Justru Tuhan Memberikan kesempatan Kepada setiap orang Yang sudah bertobat Berarti kepada Semua orang Yang rindu melayani Untuk datang Dan membentuk Suatu irama yang indah Untuk memuliakan Nama Tuhan Yang mengerti sampai sini Katakan amin Amin Silahkan duduk El Kasih tepuk tangan Buat Kak Eliazar ya El sama-sama belajar Bapak-bapak Sudah sekalian Melayani itu anugrah Katakan bersama saya Anugrah Ya Suatu anugrah Yang tidak pernah kita bisa Bayangkan dengan kata-kata Ucapkan dengan kata-kata Gak bisa terbayangkan Namun ada Dua jebakan Dua jebakan Yang membuat Seseorang Gak berani Untuk melayani Padahal Tuhan sendiri Sudah memberikan Kesempatan Dan kepercayaan Untuk kita melayani Yang pertama Dia 13 Dikatakan seperti ini Aku yang tadinya Seorang penghujat Seorang penganian Dan seorang ganas Tapi aku telah Dikasianinya Semuanya itu Telah kulakukan Tanpa semetawan Yaitu di luar iman Artinya di luar iman Berarti dia waktu itu Belum tahu kebenaran Betul ya Kadang ada yang hidupnya itu Di luar firman Benar-benar di luar firman Jatuhnya Jatuh bangun dalam dosanya Itu benar-benar parah Ketika dia bertobat Jebakan pertama Merasa tidak layak Ada orang-orang yang merasa Aku gak layak melayani Aku sudah seperti ini Kehidupanku sudah separah ini Aku tuh gak layak Aku gak layak Melayani Tuhan Aku udah jatuh Dalam area ini Berantakan Tapi aku sudah bertobat Tapi orangnya sudah bertobat Orangnya sudah bertobat Udah ikut Tuhan Kajin ke gereja Ragi CG Udah punya hubungan pribadi Sama Tuhan Tapi Ada jebakan ini Yang dia belum menang Yaitu apa Merasa tidak layak Anda akan temukan Orang-orang yang kehidupannya Wah sudah benar-benar Cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh Tapi tetap tidak memberi diri Karena dia belum menang Di area ini Merasa dia tidak layak Jika Anda belum tahu kebenaran Kebenarannya Kita semua Dilayakan Tidak ada yang layak Kita semua dilayakan Sama Tuhan Amin Jadi jangan hakimi seseorang Orang itu gak layak tuh Untuk jadi singer Orang itu gak layak Untuk masuk multimedia Memang Nanti ada syarat-syaratnya Yang harus dipenuhi Tapi jangan hakimi Kita semua loh Dilayakan Orang seperti itu Kehidupannya berantakan Acak adut Yang dulu-dulu Acak adut sekali dia Memang sih dia Udah kenal Tuhan Udah cinta Tuhan Dan sungguh-sungguh Tapi aku merasa Dia gak cocok Jangan hakimi Jangan hakimi Bapak disuruh sekalian Kita semua loh Kita itu dilayakan Seorang Saulus aja Bertobat Jadi Paulus Diubah Jadi Paulus Tuhan beri kesempatan Hari ini Hari ini Kabar baiknya Bapak disuruh sekalian Kabar baiknya Tuhan berikan anda Kesempatan Untuk melayani dia Hari ini Apakah anda Mau mengambil Hari ini Tolong tampilkan Dibuka Ini gak Disengaja Sudah perekrutan Dari minggu-minggu kemarin Sudah Banyak yang daftar Tapi saya berdoa Anda yang belum melayani Dan rindu Setelah mendengar Firman ini Kebenaran ini Silahkan Pilih Daftarkan diri anda Saya gak Tahu nomor-nomornya Anda bisa cek Di instagram GMS Salatiga Apakah tertulis ya At GMS Salatiga Anda bisa lihat disitu Daftarkan diri Bahkan ada pelayanan baru Daftarkan diri Beri diri melayani Karena kita tahu Tuhan memberikan kita Kesempatan Kepercayaan Untuk melayani dia Jangan minder Aku cuma bisa Senyum Senyum Masuk asir Aku cuma bisa Di foto Masuk multimedia Aku gak bisa Apa-apa Tapi aku rindu Pegang kamera Masuk multimedia Aku gak bisa Apa-apa Tapi aku pengen keyboard Jangan dulu Let's dulu Kalau gak nanti Malah kita merusak Hadirat Tuhan Iya gak Ting-ting-ting-ting Ayo Beri diri melayani Yang mau Yang mau katakan Amen Amen Wah excited sekali Ya Ayo beri diri melayani Jebakan yang kedua Merasa tidak mampu Inilah yang tadi Merasa gak mampu Bisa gak ya Bisa gak ya Aku masuk pendoa Aku takut nanti Ketika aku berdoa Ketiduran dan lain sebagainya Bisa Orang bisa Bisa Itu karena terbiasa Kalau kita sungguh-sungguh Membangun Dan konsisten Contoh Masuk doa Bisa gak ya Latif Jam-jam doa kita Doa pagi Bisa bangun Bisa Tapi merasa Gak mampu Itu repot Jadi CGL ya Aduh Jangan aku Aku gak bisa Saya baru kemarin sharing Sama beberapa pemimpin Jangan buru-buru Tanggalkan jubah kepemimpinanmu Jika itu hanya Karena tantangan yang kau hadapi Terlalu besar Ada berkat blessing Kepada setiap pemimpin Yang hari ini Memakai jubah kepemimpinan itu Jangan buru-buru Ditaruh Berjuanglah Menanglah dengan cara Tuhan Berjalan bersama Tuhan Rugi Amin Ayo sama-sama Jebakan ini Merasa gak layak Merasa tidak mampu Tapi berusaha sekalian Mari kita perbaiki Kita ubah Belajar lihat Paulus Seorang yang pendosa Seperti itu Diubah Menjadi seorang yang dipakai Tuhan Memberitakan namanya Sampai ke bangsa-bangsa Amin Yang ketiga Yang terakhir Yang terakhir Malah kasih karunia Tuhan itu Kita itu telah dikaruniakan Dengan limpahnya Kepadaku Dengan iman Dan kasih Dalam Kristus Yesus Ketika kita melayani Dengan hati yang benar Kasih kita kepada Tuhan Iman kita kepada Tuhan Akan semakin bertumbuh Dan menjadi dewasan Di titik itulah Kedewasaan rohani kita Mulai terus tumbuh Tumbuh Dan kita menjadi orang-orang yang berbeda Orang-orang yang takut dan gentar Sama Tuhan Justru ketika melayani kita Jadi makin sayang sama Tuhan kita Ketika kita melayani Kita makin mengerti hatinya Ketika kita melayani Kita mengerti perasaannya Ketika Tuhan melihat Ada orang-orang datang ke gereja Kehujanan Asir di depan pegang payung Kita jadi ngerti Oh gini ya Rasanya Membawa orang-orang Masuk ke rumah Tuhan Dengan hati yang bersyukur Mungkin tantangannya Masih ada yang kita hadapi Tapi kita melihat Orang-orang itu bisa Thank you ya Udah dipayungi Kita bisa merasakan Wow Tuhan Orang ini bisa bersyukur Cuma dipayungi doang Bisa mengucap syukur Terima kasih sama kita Hidup kita Akan jadi dampak Dari perkara-perkara sederhana Amin Amin Katakan kepada kanan kirimu Bapak Ibu saya sekalian Katakan seperti ini Ayo layani Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih.